Ya instrumennya, yang saya bilang ini, Pak Bupati ini kan dulu di BAPEDA itu kan orang yang tak utih tentang penelitian itu. Jadi kita harus bisa mempersiapkan itu secara matang. Jadi setiap webinar kita gunakan PIMS, Microsoft PIMS. Ini punya microsoft ya, microsoft, 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 dari segi securitynya dia sangat kuat. Sangat mendukung sebagian tarani segera di BAPEDA. Tahun ini kan juga Uni Pemenamatkan Alumi dengan 2 SKPI, surat keterangan penamping, jahatnya Microsoft dengan wakil ini segera. Ini juga akan menyebabkan nilai tambah. Mungkin nanti setelah situasi aman, kita akan mengirim rektor dan beberapa untuk mendatangi para bupati. Minta mereka dukungan untuk pemerintahan di BAPEDA koersi ini. Dengan BAPEDA bisa kontak mereka untuk sampai. Kalau memang mereka setuju, ya. Ini juga fasilitasi dengan pemerintahan di BAPEDA, dan mereka sama-sama ke percepat, ya, ke Jakarta. Di dalam pandemi ini, ada 5 riset pungguran yang harus dilakukan. Terutama kajian sejauh mana dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian penghapian masyarakat. Itu di dalam tim Unicop-Unicop. Ini juga ada permintaan dari gubernur menunjukkan IBA sebagai salah satu universitas dari 5-11 di NTT yang melakukan kerjasama dengan provinsi. Provinsi, ya, dalam rangka KKN itu. Sehingga kemarin kan Pak Dr. Giri menyampaikan, Pak Bupati juga menginginkan supaya masih sebantu untuk perdataan itu. Terima kasih.